Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Arif Angon teman oke teman ini masih seperti yang dulu teman bebek saya masih 8 ekor yang bebek produktif ya kan berapa telurnya belum tambah lagi teman ya disamping saya berternak bebek saya juga bertani sambil bertani cabai teman tapi cabainya ini lagi terkena virus kuning jadi ini virus yang mungkin belum ada obatnya di pertanian ya kan lagi fatal lah seperti ini masih 8 ekor ini memang bertahan masih 8 ekor ini kan saya buat calon hidupan regenerasi bebek-bebek yang baru teman dari setiap dari lebaran belum saya ganti bebeknya masih segini belum saya tambahin maksudnya dan untuk telurnya juga ini saya ketaskan sendiri ya kan untuk regenerasi berikutnya nah sebagai contoh ini yang bayah-bayah ini yang meneruskan sendiri ini ada 22 ekor ini untuk ini usianya ada yang hampir 5 bulan dan ada yang usianya baru 3 bulan teman jadi setelah dia usianya 5 bulan saya mulai capur ke yang produktif itu tadi ke kandang biar dia ada keluar masuk ya kan ada tempat bermain jadi untuk yang masih banyak saya sengaja kandangkan pisah supaya pemberian pakannya lebih praktis lah ya ekonomis juga ya kan ini yang pakan pake bekatul dan itu yang udah diberi pakan konsentrat telur jadi supaya tidak terlalu banyak pengeluaran buat pakan bebeknya dulu sih bebeknya masih sebelum lebaran ya masih banyak ya teman udah sampai ada 75 ekor ya kan bahkan lebih ini kan sudah saya akhir jadi dari dulu itu saya itu hobinya udah hobi berternak sama bertani teman masih kecil aja saya sudah suka beternak menanam-manam bunga atau apa gitu kan jadi ya ini menyalakan hobi saya teman saya setiap bekerja itu tidak pernah selalu betah ya kan jadi ini punya modal dikit saya buat kandang seperti ini dan saya usaha sendiri ya kan jadi gak busing target teman saya itu orangnya gak suka yang target-target saya sukanya yang saya sukanya yang santai-santai aja ya kan yang sesuai keinginan sendiri ya kan tidak ada target dari atasan udah pusing jadi lebih baik beternak-beternak aja teman banyak tuh yang lagi mencari pekerjaan salah satunya itu pada berebutan memendaftar CPNS ya kan pegawai negeri saya sih lebih baik menikmati apa yang ada aja lah seperti ini ya kan yang jelas-jelas nyata setiap hari memberikan hasil ya kan jadi jadi berternak itu kan setiap hari memberikan hasil teman kita memberi pakan dia bertelur telurnya kan kita jual setiap hari itu ada pemasukan tapi kalau bertani cabai juga butuh waktu ya kan kita menunggu sampai 3 bulan atau lebih sampai dia berbuah ya kan habis itu kita panen tapi kan kalau berternak telah satunya bebek petelur kan setiap hari memberikan hasil ya kan buat kita nah sebagai contohnya ini telurnya ya kan setiap hari memberikan upah ya kan kasih hasil jari-jari supaya kita memberi pakan dia langsung setiap hari memberikan upah sebenarnya telur seperti ini bisa bisa buat biaya operasional bebeknya itu sendiri ya kan memberi peti pakan atau yang lain-lain obat ya kan seperti itu saya itu orangnya lebih suka yang kebebasan seperti ini teman bertani maksudnya sambil berternak ya ini sebentar lagi ya kira-kira satu bulanan ini udah nambah lagi leman bebeknya karena di rumah juga masih ada yang DOD-nya ada 30 lah ya kan untuk calon regenerasinya jadi ya mungkin lebaran depan udah mulai banyak lagi jadi karena berternak adalah hobi saya dan bertani juga dan sekarang udah menjadi pendapatan saya perhari ya teman ya jadi mau bekerja ikut orang itu lagi udah males teman karena saya ingin kebebasan ya kan gak busing lagi seperti dulu target dan target lagi seperti itu teman jadi asidnya berternak sambil bertani itu teman kita itu kalau usaha sendiri jadi kita otaknya itu benar-benar selalu berpikir gimana cara jadi kalau kita mempunyai usaha sendiri itu teman otaknya itu selalu berkembang teman jadi kita bisa memputarkan uang yang kita peroleh dari ternak itu sendiri entah itu diputarkan untuk memberikan pakan untuk yang lain-lain ya kan jadi biaya operasionalnya itu kita sendiri yang megang teman jadi kita lebih luas lah kan lebih luas jangkauannya teman jadi ya setiap orang kan mempunyai jadi kan setiap orang kan mempunyai keterampilan dan kemampuannya masing-masing ya kan di bidangnya teman kalau saya kan alhamdulillah bisa di bidang pertanian sama ternakan jadi kalau memang mungkin bidang yang atau hobi yang teman-teman suka untuk dijadikan usaha tidak ada salahnya teman untuk usaha sendiri ya kan lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali teman ya mungkin ini aja teman sharing-sharing saya tentang ternak bebek tentang pertanian ya kan semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati